assalamualaikum teman-teman aku Nisa jadi hari ini aku pengen main game PKXD lagi nih cuman kali ini aku pengen kasih tau ke kalian cara mendekorasi rumahnya kalau misalkan rumah kalian masih seperti ini nih contohnya masih warna kayak gini tunggu-tunggu kita lihat dulu ya mungkin kalau dalamnya masih kosong cara dekorasinya ini berhubung bukan rumah kita ini rumahnya dia nih jadi rumahku yang ini jadi cara dekorasinya gampang banget oke jadi daripada kalian penasaran langsung aja yuk kita mulai ke videonya tapi sebelum videonya aku mulai seperti biasa nih kalian jangan lupa untuk klik like komen share dan subscribe jadi langsung aja kita ke videonya yuk so let's get start teman-teman jadi rumah aku tuh kayak gini oh ya nanti apa namanya berhubung rumah aku udah keisi jadi aku bakal dekorasi ulang ya teman-teman jadi kita lihat dulu deh rumah aku dalemnya seperti ini tuh rumah aku kayak uang aku aja belum cukup beli barang-barang semuanya jadi kayak gini deh masih kayak gini tapi nanti bagian dapur gak bakal aku ubah ya sama bagian kamar mandi gak bakal aku ubah kecuali tembok-temboknya lantai gitunya ya pokoknya kamar mandi sama dapur itu ya gak aku ubah cuman temboknya doang sama lantai oke tapi ruang tamu sama kamar bakal aku ubah dari segi letaknya gitu ya guys oke jadi cara dekorasi rumahnya itu gampang banget nah jadi caranya oh ini masih satu like guys sedih banget nah kita lihat-lihat dulu ya rumahnya wah ada rumahnya jungkok guys coba ya kita lihat ya rumahnya jungkok itu seperti apa wow nah dia udah bisa beli tv aku aja gak bisa beli tv tuh lucu-lucu ini apa ini kamar mandi ya gak tau itu apa biarin nah terus eko terus nah jadi ayo langsung aja aku kasih tau gimana caranya dekorasi di rumahnya ya guys rumah kita mana 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 oh itu dia itu dia guys namanya nisa ini masalahnya tipnya gede banget nah caranya gampang banget kalian tinggal pencet aja tuh gambar rumah yang dibawahnya handphone ini nah jadi disini kalian bisa deh ubah gitu kalau kalian masih kosong jadi berhubung aku pengen dekorasi ulang aku pengen ubah kisi letak dari itunya ya dari sofanya jadi kalian tuh tinggal kalau misalkan kalian pengen beli gitu ya ya itu bisa disini ini untuk di ruang tamu ya atau gak tau deh pokoknya nah sebetulnya sedih juga karena aku belum bisa beli banyak-banyak barang tuh apalagi ini harganya mahal-mahal banget gitu nah ini untuk dapur ini untuk kamar mandi ini gak tau untuk bermain ya kayaknya itu ada tenda juga terus ini ada dindingnya guys wallpaper jadi disini kalian bisa pake sesuka kalian wallpapernya banyak kok oh iya untuk paling bawah itu murah-murah ya guys karena harganya cuma 50 terus ini juga ini untuk lantai nah jadi langsung aja aku itu pengen ubah untuk yang kamar mandi kamar mandi aku pengen pakein yang mana ya yang murah gitu guys biru kali ya cocok nah jadi kalau misalkan kalian beli kan tuh tinggal pencet aja gitu yang tadi nah karena ini dindingnya aku juga pengen ganti aku berganti apa ya ganti ini aja deh lucu tuh kan tinggal pencet aja terus untuk bagian sini ini yang aku bakal ganti jadi emm ini lucu gak ya ini kali ya yaudah ini caranya kalian tinggal pencet aja itu yang 50 nya udah deh terus itu sebetulnya aku gak tau ya guys nah sekarang bagian kamarnya ini aku kasihnya yang untuk dinding-dindingnya dulu ya guys ini aku bingung banget diantara yang biru atau yang pink ya berhubung yang tengah ini udah pink dan kebanyakan biru jadi yang ini aku itu gak mau pink ya guys pengennya apa ya gitu yang bagus kita cari kebawah aja karena di bawah itu banyak banget yah aku beli apaan yaudah gak apa-apa aku pencet gitu mungkin ya ini lucu nih warna-warni tapi nanti pasti bakal pusing gitu pink ya guys ini lucu nih nah nah udah terus letak eee itunya letak apa sih showernya ini guys aku pengen pindah jadi ke sini udah terus yang disana aku itu pengen kasih ikhlas dibeli apa aja guys nah soalnya aku bingung maksud cuma itu doang terus kita beli apa lagi ya hmm sini banyak takut aku sebenernya takut uang habis doang jadi kita beli ini ya masa gak ada apa-apa sih nah jadi di sini tuh kita atur gitu oke sama kayak di sakura atau semua atur gitulah guys nah ini langsung aja kita beli tuh kita atur letaknya ya nah udah terus yang disini eee letaknya tuh gak kayak gini aku tuh pengen dipindahin aja gitu terus ini tuh agak kesini gitu jadi ada jaraknya nah udah untuk lantainya disini aku pengen ganti oh ya untuk yang ini lantainya kagak ada jadi kita kasih dulu ya guys lantainya nah kita kasih apa ya ini bagus ya yaudah kita beli oh no aku sisa 800 810 ya guys terus yang ini lantainya kita kasih apa ya ini kali ya oke gak apa-apa ini dan yang ini sekarang kita beli ini oh no no salah aku aku dapet uang jangan ini lagi apa ya yang agak bagus gitu guys apa ya apa apa ini ini bagus gak sih idrol guys kita ini aja beli yes kita beli dan sekarang untuk di kamar yang kamar aku pengen kasih dia warna pink aja udah deh tapi yang ini masih jelek gitu guys tuh yang ini yang bagian dapur jangan warna kuning lagi eh warna ini harganya 450 gila mahal banget oke kita beli ini ya udah deh guys terus untuk letaknya itu ini aku pengen ubah jadi kayak gini apa bedanya ya udah mungkin sama ya udah terus terus sekarang yang bagian kamar yang bagian kamar itu aku gak pengen kayak gini nah yang kamar tuh kayak gini gitu guys nah ini tuh aku taruh sini terus ini aku putar ya itu tetap aku taruh sini taruh kalian pengen lihat hasilnya yudah yuk langsung aja kita tinggal pencet back tada guys kita review baru-baru dari kamar ini kamarnya lucu banget beletannya ini untuk yang kamar tadi kayak gini guys oh ya tuh tidur nih tuh tidur guys nah terus ini pasti namanya dari mejanya dan ini tadi lantainya dapet dapet 20 coin nah ini adalah ruang tamunya guys tuh tapi gak ada tv pokoknya sepi banget ntar kalau aku udah punya uang banyak sejujurnya ini tuh aku bingung ini tuh biasan bingkai atau buat keset tapi gak tau tidak lagi lain aja terus ini guys kamar maninya tuh jadi tuh kalau kita pencet yang ininya tuh bisa nyala gitu tuh ada airnya keluar tuh guys ya terus ini ini bisa ambil tuh ada banyak jadi ini bisa dimakan juga sepertinya kayaknya bisa dimakan gak tau juga aku soalnya terus kalau udah gak mau tuh kayak udah kayak gini gini aja kali gitu ya guys soalnya gak gak pernah eh salah pencet aku gak pernah tau gitu yalah bodo amat gak ngerti aku udah kita pegang roti aja ini ya kaki nah nah untuk tadi ini tuh kayak letaknya agak salah gimana gitu guys tuh jadi ini tuh kayak agak kesenian gitu loh tuh liatkan tapi gak apa ya udah ini sudah banget oh udah dimakan pinter kamu nah ini kamar mandinya cu ini tuh wellpapernya kayak mirip mermaid gitu guys mermaid yang sirip-sirip dan ini ini juga bisa nyala loh guys airnya nih tuh bisa nyala air hangat dan ini juga bisa nyala lagi udah nah teman-teman kayak gitu cara dekorasi rumah di PK XT oke jadi kalau misalkan tutorialnya bermanfaat kalian bisa tulis di kolom komentar ya oke teman-teman jadi segitu dulu video dari aku kalau kalian suka semua video aku ini boleh dong tumbo like-nya terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah